Halo guys, balik lagi bareng gue disini Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja Di video ini mau sharing Berapa sih budget buat bikin Supermoto Kebetulan kalau si Ceki ini kan Spek Supermoto-nya yang lumayan murah Part-partnya juga yang biasa-biasa saja Dan kita let's check it Yeah Disini yang harus kalian ubah pertama Yang pasti sih wajib sih bahan pelek Itu tuh udah wajib banget Dan ya emang itu sih identitas buat Supermoto Nah disini gue pake peleknya merek Apa ya? Ini Mertros ini Ukurannya 17 Lebarnya 3.50 Kebetulan yang depan juga gue pake sama Dan ini dulu gue belinya second Jadi gak begitu ngerti juga Tentang ukuran si velgnya Yaudah bisa dipake Yaudah langsung pake aja Kebetulan ini udah ganti ban pake Aspira Aspira apa ini? Aspira premium Terus untuk ukuran bannya Kalau kalian liatkan disini 120 per 70 Jadi ini ukuran menurut gue Ukuran paling pas untuk Supermoto dengan arm standar Kenapa? Karena Saya liat disini Dia gak rantai sama ban itu gak mentok Kalau misalnya Gue pernah sebelumnya pake ukuran 130 Itu rantainya mentok sih Disininya harus pake Spicer gitu Jadi biar Antara jarak Rantai sama ban itu Kayak diganjel gitu deh Sebelah sininya Ada kalau gak salah Harian cuma 100 ribuan sih Cuman gue ngeri aja Jadi gak center gitu Antara gear belakang sama gear depan Tapi sih kata penjualnya Pernah gue tanya Kalau pake spicer gimana Masih oke-oke aja sih Tapi gue gak bagi suka Dan agak gimana gitu Nah ini kalau untuk harganya Gue dulu beli second ini Sepasang sama tromolnya Depan belakang Gue beli Harganya 2 juta Itu udah paling murah banget deh Kalau misalnya kalian pun Rakyat Ya paling budgetnya dari 2 juta setengah Sampai 3 jutaan Itu udah spek yang Lumayan lah Gak terlalu jelek Kalau misalnya speknya Peleknya merek TK Atau Yang agak Bagusan dikit Ya sekitar 5 jutaan mungkin Dan ubahan yang kedua Yang menurut gue wajib Itu yang pasti Kenal pot Oh iya by the way Ini motor gue belum dicuci Jadi mohon maaf Gak kotor sedikit Kenal pot ini Gue pakenya Nori Pumi Ini Nori Pumi Spek paling murah Menurut gue Oke untuk suaranya Lumayan bagus Gak begitu murahan Gue gak tau kenapa Suka aja sama suaranya Untuk harganya sendiri Ini sekitar 500 ribuan Ini modelnya yang kayak gini Nori Pumi RV-1 Sekitar 500 sampai 600 ribu Sekitar 1 ribuan Dan ubahan yang lainnya Ini pake handguard Handguard ini Antara perlu sama gak perlu sih Cuman gue kebetulan Berada di daerah Yang lalu lintasnya Lumayan kejam Jadi banyak pemotor-pemotor Yang dari arah berlawanan Itu suka Kayak ngambil jalan kita Terus suka nyenggol-nyenggol Stang gitu Jadi kalo misalnya Pake handguard Ya lu agak pede dikit lah Kalo penyenggol-nyenggol Sampai gak akan kena tangan lu Gitu Ini juga sampe udah kayak Kegores-gores gini Mungkin Sering senggolan juga kali gue Ini ubahannya Antara wajib dan gak wajib sih Sekitar 150 ribuan Atau 170 ribuan Sekitar segituan Dan ini Lumayan merubah tampilannya Jadi lebih oke sih Menurut gue Gimana menurut kalian Apakah perlu handguard ini Untuk ubahan selanjutnya Sparkboard Nah ini lumayan wajib sih Kalo kata gue Bisa dibilang wajib Gue kenapa pake sparkboard Model kayak gini tuh Biar bisa masuk ke Spermoto dan motocross Jadi kalaupun misalnya lu Nanti ganti Bannya ke motocross lagi Jadi sparkboardnya Emang udah model yang Buat motocross Dan gak terlalu Gak terlalu Norak juga sih Menurut gue ini Model KTM tahun berapa ya Ya bisa searching aja deh Sparkboard KTM untuk LX Dari model standarnya Dia jadi agak panjang Gitu ke belakang Jadi gak terlalu Nyiprat ke Mesinnya Kalo yang model standarnya Kan cuma sampe sini nih Dan itu nyiprat banget Ke dalem Dan modelnya Agak begitu Gak begitu bagus Dan gue gak begitu suka Gitu Jadi Kalo menurut gue Sparkboard ini wajib Ini modelnya Pake KTM Kalo pasangnya Dia gak Gak plug and play Jadi lu harus Nyesuain gitu deh Jadi dia Kalo mekanik gue tuh Dulu Disininya tuh Kayak ngeganjel gitu Diganjel pake Entah itu apa Mur atau Apa gitu Ya pokoknya Lu gak bisa Pasang sendiri sih Kalo ini harus ke bengkel Soalnya pasti harus ada Penyesuaian Ini model KTM Menurut gue Oke sih Cocok banget Dipake di KLX Nah ubahan selanjutnya Ini gue pake Handle RAM Ini antara wajib Dan gak wajib Cuman Dalam segi tampilan Menurut gue ini Ngerubah Ngerubah banget sih Gue seneng aja gitu Kalo hal-hal yang Handle-handle yang kayak gini Dan ini Sebenernya Untuk Bisa dibilang untuk Terabas kali ya Jadi dia bisa dilipat Ke atas gitu Terus Kalaupun misalnya Pas pada saat Rabas Jatuh Kan ke depan Juga gak akan patah Ke atas juga bisa Gitu Ini mereknya Dari Expedition Harganya Sekitar Berapa ya 270 ribuan Gak begitu mahal Lumayan lah Menurut gue ini Bagus oke banget sih Harganya Ya Gimana menurut kalian Apakah perlu Handle seperti ini Ini kan udah Sudah handguard Dan Handle yang lipat Gini Apakah Masih Perlu Silahkan komen Di bawah Dari Expedition Ubahan selanjutnya Yang menurut gue Wajib itu Waduh ini Kotor banget Ada di dalam Mesin Kalau menurut gue Kalau untuk KL XL ini Wajib Buat ganti Plat coupling Sama Per coupling nya Kenapa Karena menurut gue Tarikannya Atau Hentakannya Itu Gak ada Banget Kalau misalnya Lu pake Pair standar Sama Plat coupling Standar Itu Gak Ya gak Banget lah Menurut gue Kalau untuk KL XL Ini wajib sih Wajib banget Jadi Gue disini Pakai Plat coupling nya Punya KX85 Sama Pair nya Juga Kalian bisa Cek sih Di Toko-toko Online Itu harganya Sekitar Berapa ya 180 ribuan Sekitar Sekitu Dan Gak terlalu Mahal Dan Hasilnya Lumayan Jadi Beda Banget Sih Ke Performance Ya Pasti Naik Naik Dan Hentakannya Jadi Adalah Dibanding Standar Ya Pasti Karena KX85 Sendiri Kan Motor Special Engine Jadi Menurut gue Ini wajib Wajib Untuk Dirubah Untuk Ubahan Selanjutnya Gue pake Disini Engine Guard Engine Guard Ini Menurut gue Kalau Untuk Tampilan Supermoto Bikir Jadi Oke Ini Gak ada Merknya Jadi Gue Beli Yang Aftermarket Harganya Sekitar Rp 110 Oh Iya Untuk Tadi Yang Harga Sparkboard Ini Gue Beli Dulu Sekitar Rp 180 Dan Ubahan Yang Wajib Wajib Ini Di Stang Ini Stang Itu Wajib Di Handlebar Handlebar Bar Bar Antah Apa Itu Namanya Ini Gue Pake Yang Fat Bar Merknya Cross Break Atau X Break Ini Gue Sebenernya Belinya Dari Temen Gue Jadi Temen Gue Salah Beli Jadi Dijual Gue Gue Lupa Harganya Sekitar Berapa 200 Rebu Dan Ini Wajib Bang Kalau Stang Kalau Stang Opsinya Banyak Kalau Misalnya Lo Gak Suka Dengan Merk Ini Bisa Banyak Pilihannya Dari Yang 200 Rebu Sampai Yang Berjuta Juta Banyak Pilihannya Cuman Gue Karena Kemarin Temen Gue Salah Beli Dan Gak Kepake Warnanya Jadi Agak Pudar Warnanya Hitam Dan Ini Plus Razernya Jadi Pake Razer Biar Agak Tinggi Oh Ya Untuk Stang Kayak Gini Pakenya Jadi Menurut Gue Lebih Nyaman Lebih Nyaman Karena Pegangannya Lebih Lebar Dan Posisi Pundak Lo Jadi Tegak Dan Bikin Tidak Pegal Oke Banget Kalau Untuk Ganti Fatbar Ini Ini Wajib Kalau Yang Sebagian Opsional Kalau Fatbar Ini Menurut Gue Wajib Dan Yang Pasti Guys Kalau Kalian Mau Merubah Supermoto Itu Kalian Harus Meluarin Sekitar 2-3 Jutahan Itu Untuk Merubah Pelek Bannya Pelek Sama Bannya Atau Rodanya Bicara roda Keseluruhan Pelek Tromol Jari-jari Roda Sama Bannya Sorry Gue Dulu Beli Itu Harganya 2 juta Itu Second Plus Ban Kebetulan Gue Beli Itu Tinggal Pasang Udah Sama Tromol Mungkin Kalau Misalnya Mau Ngurangin Budget Kalian Gak Harus Beli Tromol Tromol Yang Standar Lo Bisa Aplikasikan Atau Dicopot Terus Lo Pasang Ke Pelek Yang Supermoto Itu Mungkin Bisa Ngurangin Budget Ya Ngurangin Budget Sekitar 1 jutaan Mungkin Gue Gak Tau Juga Nah Dari Situ Cuman Gak Enak Kalau Misalnya Lo Gak Beli Tromol Lagi Kalau Pas Mau Distandarin Agar Ribet Lo Harus Bongkat Lagi Kalau Menurut Gue Spare 2-3 Juta Itu Udah Aman Banget Jadi Kalian Udah Bisa Punya Dua Roda Roda Standar Motocross Dan Juga Roda Untuk Supermoto Dan Kalau Misalnya Mau Dibalikin Standar Kan Gampang Gitu Gak 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 Ngerubah Lagi Oke Guys Mungkin Itu Spek Dari Si Ceki Semoga Kalian Suka Dan Bisa Membantu Kalian Salah Satu Dari Kalian Yang Mau Ngerubah Motor KLX Standarnya Jadi Supermoto Kira Kira Spare Biayanya Sekitar Segituan Itu Pilihan Kalian Mau Apa Aksesoris Aksesoris Yang Yang Di luar Ban Itu Pilihan Kalian Mau Dipasang Atau Enggak Sebenernya Kalau Udah Dari Ban Aja Sih Udah Supermoto Banget Udah Gak Usah Di Apa Apain Juga Udah Keren Menurut Gue Cuman Kalau Untuk Penal Pot Atau Handle Bar Atau Handle Ram Spak Bor Itu Opsional Itu Bisa Bertahap Yang Pasti Awalnya Harus Ban Itu Udah Wajiban Dan Saran Dari Gue Itu Harus Apa Spaket Jangan Lo Lepas Tromol Standar Dibikin Harus Permot Oke Guys Semoga Bisa Membantu Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Oh Iya Sorry Kalau Misalnya Suaranya Banyak Angin Karena Ini Lagi Berangin Banget Sini Bye Bye Bye